Oke teman-teman Kenari Mania kembali lagi di YouTube channel Han Kenari Udah lama gak bisa bikin video karena lagi ada banyak kesibukan sih Nah oke malam ini saya bakal ke markas besar TJM Kenari di Bogor di Sawajajar Dan saya bakal kasih lihat gimana seruhnya malam ini bakal unboxing Ada YS kurang lebih seribuan, ada skotvensi juga, ada DB Belgia Mosu Semuanya dari Itali dengan koderingnya FOI Oh iya ada juga YS dari Belgia Lagi saya bakal kasih lihat seperti apa bentuk-bentuknya YS, konvensi, Belgian Bosu Dan ada Red Mosaic juga Oke jadi ikutin terus, jangan di skip Ayo let's go Cuacanya agak gerimis-gerimis Kita bakal langsung luncur ke markas besar TJM, Om Joko Kurang lebih di map itu dari tempat saya itu sekitar satu jaman Jadi ikutin terus gimana hari ini kita bakal unboxing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman, akhirnya sudah sampai juga di Bogor. Perjalanannya lumayan kaget, soalnya agak macet. Sekarang kita langsung ke markas besarnya TJM. Yuk. Oke, teman-teman, saya sudah sampai di markas besarnya TJM. Tapi berhubung burungnya masih dalam perjalanan. Jadi, yang pernah ke TJM pasti tahu ini agak tempat makan yang top banget. Agak becelele dan... Kak, gila-gila. Aku pesen apa? Yuk. Nah, oke teman-teman, yang pernah ke TJM pasti tahu dan pasti pernah nyobain kuliner yang ada di sini. Ini ada sotol amongan, ada pecel ayam, ada tusukan sate. Pokoknya komplit dah. Cuacanya enak banget lagi, lagi hujan-hujan. Ke inti-ke inti kita makan yang panas-panas dulu. Nih. Oke, saya makan dulu teman-teman, sambil menunggu burungnya datang. Yuk, kita makan dulu. Oke, teman-teman, setelah tadi kita sudah kulineran seputar Bogor. Sekarang saya sudah ada di parkas besar RTJM, dan malam ini akan ada kedatangan GS dari Belgi, agak GS dari FOI, dari Itali tentunya, tapi yang Champion Line. Ada juga SF dan BB. Mau tahu seperti apa bentuknya, atau kualitas burungnya seperti apa? Ikutin terus yuk, kita naik langsung. Oke, teman-teman, ini kandangnya sudah penuh dengan makanan dan minumannya. Sudah tinggal stand-by, taruh burungnya. Jadi ikutin terus, bagaimana prosesnya ntar burung yang baru datang dari luar sana. Kita unboxing, prosesnya seperti apa. Nanti, saksikan. Terima kasih telah menonton! Nah, oke teman-teman, jadi kondisi unboxing itu kayak begini kurang lebih. hampir 2.000 ekor mungkin yang sudah selesai kita unboxing. Ada YS, ada Scott Fancy, ada Belgian Bosu. Pokoknya ntar kita bakal ngobrol sama Om Joko mengenai harga-harganya, kategorinya. Harga YS itu mulai dari berapa, SF berapa, betina dan jantan. Jadi ikutin terus, buat yang baru subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih telah menonton! Ada yang berbang, dong. Nah, ini. Begitulah. Oke, teman-teman. Usai sudah semua di unboxing, burungnya satu persatu. Ada YS, SF, BB. Nah, mau sedikit ngobrol-ngobrol dengan Om Joko nih. Halo Om Joko. Halo. Apa kabar? Baik. Om, cerita ini om, kedatangan hari ini, malam ini, burung apa aja sih? Malam ini tuh kita datang burung FOI, YS, Scott Fancy, Belgian Bosu, Red Mosaic. Itu yang dari FOI, dari Itali. Oke. Dari Belgianya kita datang YS aja. YS aja sekitar 250 ekor kalau untuk Belgia. Untuk totalnya semua ada berapa ekor? Ini dua ribuan. Dua ribuan ekor ya. Nah, mungkin teman-teman mau tahu nih Om, sebagian dari harga range-nya YS itu berapa, SF berapa, BB berapa. Nah, dari YS-nya sendiri dulu Om, untuk jantannya berapa, betinanya berapa. Kalau YS itu, kita tetap berdasarkan grid. Grid ya. Satu grid mempengaruhi, warna mempengaruhi, kesiapan mempengaruhi. Jadi kalau ditanya range, harganya range-nya kalau jantan, yoxer, itu mulai harga 3 juta sampai 7 juta ada. 3 juta sampai 7 juta untuk yang jantan tuh ya Om ya? Jantan. Nah, kalau untuk betinanya nih? Untuk betinanya dari harga 1,5 sampai 3 juta. 1,5 sampai 3 juta. Nah, buat teman-teman yang mau breeding, ini pas banget. Ini burungnya tadi kita lihat udah kacur-kacur ya Om ya? Nah, kalau untuk SF-nya sendiri Om? SF jantan itu range-nya harga 1 juta sampai 1 juta 750. Oh, itu untuk Echer ya Om ya? Echer. Untuk Echer tuh teman-teman. Nah, kalau yang betinanya sendiri? Betinanya harga 600 sampai 1 juta. 600 sampai 1 juta. Oke, kalau untuk BB-nya nih Om? BB range jantannya itu harga 1,750 sampai 2,750 jantan. Jantan. Jantan, 1,750 sampai 2,750. Kembali lagi kepada postur, warna, kesiapan. Itu semua nantuin nih buat teman-teman. Nah, untuk yang red mosaik tadi saya lihat ada 1 box ya? Ya, red mosaik total ada 200 sekor. Oh, 200 sekor. Nah, itu harganya berapa dulu? Red mosaik itu jantan sekitar 750. Untuk betinanya kita nggak jual. Oh gitu. Kita mau pakai red mosaik petina untuk babuan. Hmm, bisa teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada di luar pulau atau di luar jawa itu bisa ya Om ya? Bisa, bisa kita pakai. Ini gimana? Anda, kita. Nah, buat teman-teman yang mau order kenari GKJM itu bisa. Nah, caranya gimana nih Om biar update, ngelihat update-an burung yang bakal dijual? Nah, saya biasanya itu update selalu dari di Facebook ya. Selama ini di Facebook. Tapi sudah beberapa bulan ini Facebook saya selalu kena blokir. Dikala burung mau datang selalu kena blokir gitu. Itu entah ada yang melaporkan atau memang perdagangan hewan itu dilarang. Itu kita nggak tahu. Tapi karena Facebook itu sudah tidak apa, sering terblokir. Itu sudah tidak bisa untuk memasarkan burung yang kita punya. Jadi kita update di story WA. Yang banyak kita update di story WA. Dan periodik juga kita update ke YouTube juga. Cuman yang harian pasti di story WA saya. Oh, update terus tuh pokoknya ya? Update terus tiap hari. Jadi silahkan save nomor WA saya. Nah. Terus kemudian ping saya nanti nomor teman-teman saya save. Supaya bisa mengikuti story WA saya setiap harinya. Oh gitu. Yang mau lihat update-an stok-stok burung di TJM Kenari khususnya bisa langsung ping ke nomor WA Om Joko. Ada di deskripsi. Nanti Om Joko save nomornya jadi bisa lihat update-annya. Nah oke Om. Sekali lagi nih. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali pengen punya kenari import. Ada tips-tipsnya nggak sih Om? Karena yoxer itu berdasarkan grade. Kalau bagi pemula saya sarankan ambil dulu grade yang bawah. Grade yang bawah itu bukannya burung jelek. Tapi kadang hanya warnanya yang hijau gitu kan. Warna hijau betinanya kita cari yang warna cerah. Supaya anakannya tetap jadi warna, bisa warna bon. Warna bon cerah gitu. Nah itu range harganya untuk yoxer hijau sendiri kan cuma 3,5 sampai 4 juta setengah. Sekitar gitu. Kalau 4 juta setengah itu udah dapat hijau yang posturnya bagus. Tapi kalau 3,5 ya medium. Nah kita bisa lihat contohnya juga nanti kalau harga yang 3,5 itu seperti apa sih burungnya. Yang 4 juta setengah seperti apa sih burungnya. Itu yang harga bawah ya. Kecuali memang sudah kolektor. kolektor itu pasti maunya burungnya besar. Bentuknya bagus. Warnanya bagus. Itu yang range harganya di atas 6. Bisa 7 juta. Bisa kadang kalau yang spesial sekali bisa sampai 10 juta. Tuh teman-teman. Jadi harga itu tetap kembali lagi pada selera kalian semua. Ada harga, ada rupa. Betul. Iya. Oke Om Cokok terima kasih buat infonya. Dan terima kasih kalau saya boleh eksklusif ngeliput unboxing malam ini. Sukses Om Cokok. Thank you. Thank you. Oke teman-teman selesai sudah video unboxing saya di Merakas Besarnya TJM. Semoga video ini bisa memberikan informasi buat teman-teman kenari mania semuanya. Jangan lupa untuk like share and subscribe YouTube Hang Kenari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. southcraina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!